hai oke selamat sore sore hari ini kita sedang di Biotirta tepatnya di Cisayong ya ini rumah makan Biotirta dikelilingi oleh kolam-kolam besar ya kolam-kolamnya diisi dengan berbagai ikan ya yang paling keunggulannya adalah udang di sini ya ini suasana rumah makan Biotirta ya ini musola itu saung pertama saung pertamanya dan ini kolam-kolam dan ini saungnya ini sore hari ini kita mau buka kuasa bersama di sini ya di saung Biotirta jadi ini suasananya dari saung kita bisa melihat sawah-sawah ya saya sendiri udah beberapa kali ke Biotirta untuk menikmati menu-menu yang ada di sini pilihan yang sering kami pesan yaitu ikan cobek jadi ikan cobek Biotirta saya recommended ya untuk disana jadi ini kolam ya Oke ini kolam disini juga ada kolam jadi banyak kolam dan disana itu jalan baru Cisinga jadi seberang daripada perkampungan ini Jepetis Singa sambil ngambuburit menunggu Ajan Maghrib kita keliling area Biotirta ya jadi ini suasananya ya itu saung yang tadi ada yang lagi selfie nah ini sana Biotirta pada sore hari oke terus ini sawahnya ada yang lagi selfie ini kebetulan jambunya lagi jambunya sudah dibongkar ya tuh jadi ini jambu merahnya udah dikupas ada Pak Haji ada Bro Egi Aslam dan ini dapurnya dapur ini lagi ini mengolah mendoan dan bakar dikupas ini ini dikupas ini aku ini 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 yang ini Si Singa dekat dengan lapang Lepang bola Si Sayong Yang sudah fenomenal terkenal Dekat sekali Mungkin 50 meter Kalau dari lapang bola Dari kota Tasik Perjalanan paling sekitar 20 menit Kalau pakai motor Oke Selamat menikmati Karena sebentar lagi mau adan maghrib Terima kasih Jangan lupa like And subscribe Umar Matohi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih